Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tergantung 3 suku macam nama orang iaitu hamzah dan juga nama orang om o-n-t-om iaitu dengan hamzah wawna kenapa kita tak guna alif sebab kalau guna alif dia akan jadi awam kalau alif dia akan jadi awam bukan nama om macam orang cina ini dah jadi nama melayu lah awam ok baik yang tidur semalam hamzah kanan hamzah setara duduk sama-sama dengan atas santai itu contoh macam kataan kata selapan bahasa arah sahaja iaitu lalu Tuhan do'a 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 isya do'a 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 ok ini kedudukan hamzah yang berada setara baik yang ketiga hari ini kita akan ambil hamzah Berkedudukan Yang pertama kita tengok Hamzah di bawah alif Bila hamzah di bawah alif Iaitu Berlaku pada Tiga perkataan Yang pertama perkataan Islam Islam Nampak ejak Islam Hamzah dah ada kat bawah Yang kedua ejak untuk perkataan Eh 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 Kata seru Eh Wah Contoh lain Tapi eh Awak kena letak hamzah kat bawah Sebab apa? Sebab kalau tak ada hamzah Kita baca apa? Ayah Kita akan baca ayah Baik Yang ketiga I I I I Itu huruf I Huruf I macam ni Biasa contoh kita Tengok I I Memang ijap ni Contoh email I I Dagang Biasa bahasa Inggeris lah I ni I ni ejak anda yang hamzah Di bawah alif rupiah Kalau tak ada hamzah Ya Haa Nampak tu Disebabkan tak letak hamzah Dia akan jadi Ia Jadi tiga perkataan ni sahaja Dalam ejak anjari Yang hamzah ada Di bawah Okey Yang keempat tadi ni Iaitu Hamzah di atas Hamzah di atas alif Dia berlaku pada dua keadaan Yang pertama Serapan Arab Serapan Arab Contoh perkataan Kita ejak Mak 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 Dah ada hamzah di atas Alif ni Contoh lain kita ejak Tomak Ninah Tomak Ninah Sepayang Mestilah tomak Ninah Kita sebayang Tomak Ninah Mak Dia tenang Hamzah dah ada Di atas Contoh lain kita ejak Ya'jud Mak Tak berapa hari kiamat kan Keluarnya Ya'jud Ya'jud War Mak Zid Nampak tak Hamzah memang ditulis di atas Dia memang adalah Kalau tak ada hamzah ni Kita akan baca Mam Mam Yang sini tak ada hamzah Toma Ninah Dia tak ada tomak Ya'jud Dia akan jadi Ya'jud War Ma'jud Bukan Ini ejak yang memang Dah ada hamzah di atas Keadaan yang kedua Hamzah berlaku di atas Adif Iaitu Selepas imbuahan Ok Yang ini kita buat Tanya satu Kita asyikkan di sini Supaya tak keliru Yang ini kita tarik panjang Sikit Panak panah ni Ok Baik sini Hamzah di atas Adif Berlaku Berlaku Selepas Selepas Masanya Imbuan Di Se Ke Imbuan Di Se Ke Contoh Perkataan mestilah Bermula daripada Murat adif Sebab kita nak cerita Pasal adif Di atas Contoh kita ajak Arah 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 Ok Ajak Arah Macam ni Maksudnya Imbuan di Kita letak di Apa kita baca Darah Jadi ajak A ni Salah lah Kalau kita nak ajak Sebab kita nak i Di Di Arah Kita nak baca di Arah Tapi bila hamzah tak ada Dia akan jadi darah Seperti lah Diletakkannya hamzah Dia bersyarat Letak hamzah di atas Adif Bila masuknya Imbuan di Faham tak Ha Kalau tak Kita akan baca apa Darah Macam ni Darah Baik Contoh kita Erat Hubungan Erat Kalau hubungan Kita nak masuk Imbuan se Seerat Apa jadi Sarat Sarat pengandung Orang tak larat Jadi sarat Kita nak Seerat Seerat Tambah hamzah di atas Seerat Ha Kalau tak Jadi asal dia Sarat Kita berdekatan Ha Erat Se Jadi se Jadi sarat Tak jadi Baca tu Bacaan yang salah Contoh ketiga Imbuan ke Kita ajak Udara U Da Ra Masa imbuan ke Apa jadi Kau Kau Darah Aku teruna Okey Nampak Kita baca Kau Darah Kita tak nak Kita nak Cers Maksud hamzah Di atas Udara Jadi Kita berdekatan Kau Darah Darah Nampak Salah je Itu satu Yang Tiga Walaupun kita Baca dengan Bawah Contohnya Perkataan Ikhlas Ikhlas Ada hamzah tak ikhlas Tak ada Contoh kita masuk Ke Seikhlas Tak mana kita letak Hamzah Adakah kita letak Bawah Nak baca bunyi Ikhlas Tak Dia kekal Syarat kita Mestilah letak Di atas Walaupun kita baca I Seikhlas Nampak macam Seikhlas Kita baca kan Tak Kita akan baca Seikhlas Sebab syarat Hamzah Duduk di atas Adih Bila masuknya Di seke Walaupun Perkataan itu Dibaca dengan Ikhlas Iman Insah Baca dengan Bawah Letak Hamzah Kena letak Atas Tapi kalau masuk Imbuhan lain Terikhlas Contoh Terikhlas Di mana Yang letak Hamzah Bawah Tak perlu Letak Imbuhan Ter Tak ada Kena mengena Yang kena letak Pada Imbuhan Terikhlas Masa Imbuhan Selain Tak ada Kena mengena Dengan Hamzah Tak perlu Letak Hamzah Terikhlas Kejaan Dia Faham Okey Saya Saja Tanya Ini Nak Tengok Awak Tak ada Kena mengena Dengan Hamzah Jadi Tak perlu Okey Terima kasih Baik Jadi kita sambung Lagi Hamzah Tiga Suku Dan Hamzah Hamzah Ada Satu Hamzah Yang berumah Oke Nanti kita Masa Sambung Ya Oke Tengah 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 Terima kasih.